Intro Selamat sore Pembesar, bertemu lagi dengan saya Dede Nawadi dalam acara Explore Wisata Kalapat Intinus. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata yang bertempat di desa Kodok, Kasolodok, Kecamatan, Parukuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Konon menurut cerita, tempat ini adalah salah satu peninggalan dari Belanda yang mempunyai dua fungsi keunikan. Salah satunya adalah sebagai penghubung antar dua kampung yaitu Kampung Ciutara dan Kampung Warung Ceri. Selain itu juga, yang mana kita ketakui air itu mengalir dari atas ke bawah, namun di tempat wisata ini air bisa mengalir dari bawah ke atas tanpa menggunakan alat apapun. Seperti apa sih keunikannya? Mari ikuti saya untuk menelusurinya. Wisata Tangga Seribu yang belum lama diresmikan oleh pemerintahan desa Kodok, Kasolande ini merupakan objek wisata baru yang sedang viral di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut warga setempat objek wisata ini merupakan peninggalan zaman Belanda. Hingga saat ini pemerintah desa Pondok Kasolande telah merenovasi tangga seribu dan mempercantik suasananya, agar menjadi sebuah objek wisata yang asik untuk dikunjungi. Sebetulnya, jumlah tangganya ada 173 anak tangga, namun peninggalan zaman Belanda ini menjadi viral dengan sebutan seribu tangga. Di kelilingi pesawahan serta gemerciknya suara air sungai saat melintasi satu persatu anak tangga seribu, suasananya sangat sejuk dikala sore hari apalagi menurut warga sekitar, di bulan kuasa tangga seribu menjadi lokasi favorit untuk ngabugurit. Banyak warga sekitar yang pulang kerja melewati tangga seribu ini, sekalian memanfaatkan situasi untuk berfoto-foto selfie. Karena memang tangga seribu ini, pada saat zaman Belanda dibuat sebagai irigasi dan penghubung dua kampung antara kampung Ciutara dan kampung Warung Ceri. Ada fenomena yang unik, ternyata di bawah anak tangga tersebut ada sebuah sungai mengalir dari kampung Ciutara sampai ke kampung Warung Ceri. Uniknya air sungai tersebut mengalir dan bisa mengalir naik mengikuti tangga yang menuju kampung Warung Ceri tanpa menggunakan alat bantu apapun. Saat ini masuk ke objek wisata tangga seribu ini masih gratis. Pemerintah desa akan terus membenahi objek wisata tangga seribu ini, karena tangga seribu ini akan menjadi objek wisata yang viral dan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat apabila hal tersebut dikembangkan dan dikelola dengan baik, dan bahkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Nah pemirsa, itulah keunikan dari tempat wisata tangga seribu. Bagi kalian yang penasaran bisa langsung datang ke sini, tempat wisatanya berada di desa Pondok Kasolande, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sampai ketemu lagi di eksplor wisata Falafat TV News berikutnya. Saya Dede Nawati bersama Kameramen Manui mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!